Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi berjumpa dengan aku di Padlegapet channel Channelnya orang banjar Guys saat ini waktu sudah menunjukkan Pukul 9.00 Wita ya guys Dan cuaca di luar sedang panas Cerah Adem Nah kali ini aku ditemenin oleh kucing betina aku Yang mana pada video sebelumnya Dia sedang melakukan proses kawin Bersama kucing jantan yang berwarna putih orange Bagi subscriber yang pengen melihat bisa saja Cek di video aku sebelumnya yang sudah aku upload ya guys Nah kali ini aku ingin memberikan video Mengenai Tanda-tanda Kucing betina yang sudah melakukan proses kawin Nah bagaimana sih guys ceritanya Atau bagaimana sih informasinya Oke simak ya guys Tapi jangan lupa subscribe, comment, like, and share ya guys Konten aku ini Oke kita mulai ya guys Nah Jika Kalian Berencana untuk memiliki Anak kucing Maka Ada beberapa langkah persiapan Yang harus Kita lakukan Sebagai pemilik kucing Seperti Melakukan Vaksinasi Selambat-lambatnya Satu bulan sebelum Kucing tersebut Masa kawin Membawa Kucing ke dokter hewan Dua minggu sebelum dikawinkan Untuk menjalani Smear Mikroplora Dan juga Membawa ke dokter hewan Sepuluh hari Sebelum Dikawinkan Untuk pencegahan Pada penyakit kutu Dan cacing Nah agar Si anak kucing tersebut Yang dilahirkan Bisa sehat Maka Usia Jantan Setidaknya harus Mencapai Setidaknya Delapan bulan Dan harus Sehat pula Terawat Sudah dipaksin Dan berada Dalam kondisi Yang sangat Baik Nah untuk Mengetahui Tanda Tanda Apakah Si kucing betina Sudah kawin Sangatlah penting Ya guys Sebab Kita sebagai Pemilik Bisa Mempersiapkan Kemungkinan Jika kucing Kita tersebut Sedang hamil Dan akan Memiliki Baby-baby Kucing Guys Nah Tentu Ada beberapa Tanda Bahwa Kucing betina Sudah kawin Yang Bisa Kita lihat Dan kita Amati Serta Ada beberapa Diantaranya Akan kita Ulas Pada Video kali ini Ya guys Simak Sampai Selesai Ya guys Dan Jangan Di skip Please Nah Yang pertama Biasanya Kucing itu Sering berguling-guling Di lantai Nah Jika sesudah kawin Kucing betina Umumnya Ya guys Akan marah Dan sering Berguling-guling Di lantai Yang terjadi Karena Proses kawin Si kucing tersebut Menimbulkan Rasa sakit Di sekitar Area Paginanya Nah Selain itu Si kucing betina Yang berguling-guling Itu bertujuan Untuk Melepaskan Semua hormon Dan Energi Gugup Terlalu Berlebihan Yang terjadi Selama proses Kawin tersebut Nah Kucing yang berguling Di lantai Sesudah kawin ini Biasanya Akan berhenti Sesudah Sekitar Sepuluh Menit Atau Bahkan Lebih Nah Selain itu Juga Kucing yang berguling Sesudah kawin Adalah Cara alami Kucing Untuk Menyatukan Sel telur Dengan sperma Agar Lebih Dibuahi Nah Pernahkah Kalian melihat Kucing Seperti itu Tentunya Bagi kalian Pemilik Kucing Kesayangan kalian Pasti pernah Melihat Kondisi Seperti itu Ya guys Dan Aku juga Kemarin Melihat Ya guys Nah Itu artinya Tanda-tanda Kucing kalian Sudah berhasil Proses Kawin Yang kedua Itu Biasanya Kucing Membersihkan Area Punggung Nah Sama Seperti Yang Dilakukan Oleh Kucing Betina Ini Ya guys Dia Sedang Membersihkan Area Area Bagian Tubuhnya Nah Ciri-ciri Kucing Berhasil Kawin Selanjutnya Itu Kucing Betina Juga Umumnya Akan Membersihkan Area Punggung Atau Menjilati Tubuhnya Khususnya Pada Tempat Bekas Kucing Jantan Nah Ini Dilakukan Untuk Membersihkan Bau Atau Aroma Kucing Jantan Dari Tubuhnya Sebab Umumnya Kucing Akan Kembali Kawin Sesudah 30 Menit Kemudian Sebab Kucing Jantan Biasanya Enggan Kawin Dengan Kucing Betina Yang Dipenuhi Dengan Bau Kucing Jantan Lainnya Membersihkan Tubuh Ini Bertujuan Untuk Menghilangkan Bau Kucing Jantan Sehingga Si Kucing Betina Itu Bisa Kawin Kembali Dengan Kucing Jantan Yang Berbeda Nah Seperti Itu Ya Guys Ternyata Informasinya Nah Yang Ketiga Itu Bisa Jadi Karena Kucing Betina Mulai Menjauhi Kucing Jantan Nah Sama Seperti Kucing Betina Aku Dia Lebih Sering Menjauhi Kucing Jantannya Nah Dan Dia Lebih Sering Berada Di Dalam Rumah Setelah Proses Kawin Nah Kucing Betina Yang Sudah Kawin Umumnya Akan Langsung Menjauhi Kucing Jantan Sebab Kucing Kawin Yang Terjadi Menimbulkan Rasa Sakit Khususnya Di area Genetikal Kucing Betina Sedangkan Untuk Kucing Jantan Setelah Kawin Umumnya Akan Pergi Menjauh Dari Kucing Betina Sebab Ia Tidak Mau Ambil Bagian Dalam Merawat Dan Membesarkan Anak Kucing Tersebut Apabila Sesudah Kawin Ternyata Kucing Betina Sedang Hamil Nah Itu Makanya Kucing Kuk Si putri Dan Anak 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 Lebih Sering Berkumpul Dengan Induk Dan Anak Anak Dan Jantannya Lebih Senang Dengan Dunianya Sendiri Nah Itu Nah Poin Yang Keempat Siklus Birahi Terhenti Nah Kucing Yang Sudah Kawin Juga Akan Berhenti Siklus Birahinya Siklus Birahi Pada Kucing Sendiri Merupakan Dorongan Yang Umumnya Terjadi Dari Satu Sampai Dua Bulan Sekali Dengan Masa Birahi Selama Satu Minggu Nah Kucing Yang Sudah Kawin Tidak Lagi Memperlihatkan Tanda Tanda Birahi Dan Bahkan Akan Menyerang Kucing Jantan Yang Ingin Kawin Dengannya Nah Itu guys Untuk Memastikan Kucing Betina Tersebut Sedang Hamil Dan Tidak Ingin Melakukan Proses Kawin Lagi Nah Poin Yang Berikutnya Lebih Sering Tidur Nah Ini Terjadi Pada Kucing Betina Ya guys Nah Sesudah Proses Kawin Maka Kucing Betina Akan Kehilangan Banyak Tenaga Yang Membuat Kucing Betina Akan Lebih Siring Tidur Untuk Mengembalikan Kondisi Tubuhnya Sehingga Kembali Fit Yang Menjadi Salah Satu Penyebab Kucing Tidak Mau Makan Nah Perubahan Kebiasaan Tidur Pada Kucing Sesudah Kawin Ini Menjadi Hal Umum Yang Terjadi Pada Kucing Sehingga Kita Sebagai Pemilik Kucing Tersebut Tidak Khawatir Ya Guys Jangan khawatir Ya Karena Itu Merupakan Siklus Dari Kehidupan Kucing Yang Setelah Proses Kawin Itu Berhasil Nah Poin Selanjutnya Ya Guys Itu Nah Kucing Lebih Sering Mencari Tempat Bersembunyi Nah Sama Seperti Ini Ya Guys Dia Senang Bersembunyi Di dalam Rumah Tepatnya Di dapur Ya Mencari Ketenangan Nah Biasanya Setelah Kawin Kucing Juga Akan Memperlihatkan Perubahan Pada Sikapnya Nah Dimana Si Kucing Tersebut Akan Lebih Nyaman Berada Di Tempat Tersembunyi Yang Dilakukan Si Kucing Tersebut Supaya Mendapatkan Tempat Yang Ideal Apabila Nantinya Ia Akan Mengandung Dan Melahirkan Anak Anak Kucing Nah Kucing Umumnya Akan Mencari Lokasi Yang Lebih Hangat Dan Cukup Luas Sehingga Tidak Berisik Dan Terlalu Banyak Gangguan Ini Sama Yang Dialami Kucing Kucing Dia Senang Berada Di Dapur Yang Kena Sinar Matahari Langsung Ini Seperti Ini Kena Sinar Matahari Langsung Kan Nah Hangat Kan Dan Juga Areanya Luas Dan Tidak Ada Kucing Kucing Liar Lain Yang Masuk Ke Dalam Rumah Karena Dia Merasa Aman Untuk Sendiri Di Dalam Rumah Nah Poin Berikutnya Kucing Betina Memperlihatkan Sifat Defensif Artinya Disini Kucing Yang Sudah Berhasil Kawin Umumnya Akan Memperlihatkan Sikap Defensif Atau Lebih Sensitif Pada Pasangan Kawin Nah Lawan Jenis Dan Sesama Jenis Yang Dilakukan Untuk Melindungi Diri Dan Juga Berjaga Jaga Jika Kucing Betina Tersebut Sudah Berhasil Hamil Nah Ini Proses Kawin Baru Beberapa Minggu Yang Lalu Nah Dan Di Rumah Kucing Piaran Lain Seperti Putri Dan Anak Anak Nah Mungkin Masa Defensif Ini Masih Belum Terjadi Ya Guys Nanti Kita Lihat Saja Proses Nanti Beberapa Waktu Kemudian Peningkatan Napsu Makan Pada Kucing Betina Nah Sesudah Kawin Kucing Juga Umumnya Akan Banyak Makan Sebab Kehilangan Banyak Energi Pada Saat Perkawinan Khususnya Jika Kucing Kawin Lebih Dari Satu Betina Nah Perkawinan Yang Menghabiskan Banyak Tenaga Maka Kucing Ini Membuatnya Jadi Lebih Rakus Dan Makannya Pun Dalam Porsi Lebih Banyak Dibandingkan Dengan Biasanya Bahkan Bisa Sampai Menjadi Penyebab Kucing Muntah Karena Kekanyangan Nah Hal Ini Juga Terjadi Pada Kucing Aku Ini Ya Guys Dulu Dia Sebelum Masa Kawin Dia Sangat Senang Makan Apa Aja Dimakan Segala Makanan Yang Aku Kasih Namun Saat Proses Kawin Dia Lebih Sering Bermain Di Luar Dengan Jantannya Dan Napsu Makannya Berkurang Namun Dia Lebih Senang Makan Dan Yang Terakhir